Pemeriksa insiden mewarnai penutupan latihan gabungan tentara Indonesia dengan Malaysia Rabu kemarin Sejumlah tentara Malaysia yang terjun payung mendarat jauh dari sasaran hingga sempat menghebohkan warga kota Medan Sumatera Utara Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Negeri tetangga jiran kembali digegerkan dengan beredarnya video cuplikan berita televisi Indonesia tentang pasukan khusus grup gerak khas atau GGK tentara darat Malaysia atau TDM yang nyasar dan salah mendarat saat melaksanakan latihan terjun payung bersama dengan Kopassus Video cuplikan berita yang diambil dari RCTI itu diviralkan melalui media sosial TikTok dan dibumbui dengan keterangan seolah-olah peristiwa yang terekam dalam video terjadi baru-baru ini Video itu pun menjadi viral karena peredaran video inilah membuat militer Malaysia marah TDM sampai harus mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan fakta dari peristiwa yang ada dalam video tersebut Dilansir FIFA Militer dari pernyataan resminya pada Rabu 20 Juli 2022 Peristiwa para jurid pasukan khusus GGK salah mendarat itu merupakan kejadian lama yang berlangsung saat dilangsungkannya latihan gabungan bersama Malaysia Indonesia atau Latgab Mak Malindo antara GGK dengan komandu pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat TDM menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi disebabkan kondisi cuaca di lokasi latihan yang tak bersahabat Jadi saat terjun dari pesawat bersama Kopassus Pasukan GGK terseret angin kencang sehingga pendaratan tak sempurna TDM dalam insiden tersebut Pelepasan yang merupakan anggota Kopassus telah melepaskan para penerjun ketika keadaan angin sedikit kencang yang menyebabkan kesemua penerjun dari kedua-dua angkatan tak berjaya mendarat di kawasan pendaratan yang telah didaftarkan tulis TDM TDM murka atas penyebaran video itu karena bisa memicu hal negatif yang dapat merusak hubungan militer Malaysia dengan Indonesia dan memperingatkan masyarakat tak lagi menyebar luaskan video itu Rakyat Malaysia dimasehatkan agar tidak menularkan lagi video berkenan yang tidak meninggalkan sembarangan komentar negatif terutama yang mempunyai unsur provokasi kepada negara Malaysia maupun Indonesia tulis TDM untuk diketahui, peristiwa itu terjadi pada 12 Juni 2013 saat dilangsungkannya latihan gabungan di Medan, Sumatera Utara ketika itu cukup banyak penerjun pasukan GGK yang salah mendarat ada yang mendarat di pasar, bahkan stasiun kereta api tetapi Kopassus mendarat dengan tepat sesuai yang diharapkan bagaimana tanggapan kalian dengan reaksi militer Malaysia yang marah karena militernya gagal dalam mendarat dengan sempurna silahkan adu mekanik di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati